Intro Polres Timur Tengah Selatan menggelar apel pengamanan pemilu Apel siaga ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada para personil dan memastikan situasi kamtip mas di wilayah ini 600 personil aparat gabungan TNI Polri mengikuti gelar pasukan untuk pengamanan pemilaian presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif pada tanggal 17 April mendatang Apel siaga ini berlangsung di lapangan hitam Polres Timur Tengah Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres TTS AKBP Totok Mulyanto didampingi oleh Dandim 1621 TTS Letkol CPN Rinho Tuwo Dalam apel ini Kapolres melakukan pemeriksaan personil dan pengarahan kepada seluruh pasukan agar bisa bekerja maksimal dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan Kapolres TTS AKBP Totok Mulyanto mengatakan apel gelar pasukan kepada 600 pasukan gabungan TNI Polri yang akan disebar untuk pengamanan pemilu pada 17 April mendatang serta mengawal pendistribusian logistik pemilu dengan satu truk dikawal oleh dua anggota yakni TNI dan polisi Pesta Demokrasi yang nanti dilaksanakan tanggal 17 April untuk jajaran Polres Timur Tengah Selatan dan juga rekan-rekan dari Kodim termasuk BKO dari Polda dan Brimob sudah sangat siap hari ini kita mengadakan apel gabungan TNI Polri karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan pelepasan serpas kotak suara dan juga nanti hari Senin sudah serpas ke TPS-TPS untuk jajaran TNI dan Polri Sementara itu Dandim 1621 TTS menegaskan pihaknya siap membantu pengamanan pemilu dengan menerjunkan seluruh pasukannya dan meski memiliki keterbatasan total anggota untuk pengamanan namun pihaknya telah menyusun strategi untuk patroli untuk itu dirinya menghimbau semua masyarakat untuk tidak perlu takut dalam mengikuti kegiatan pencoblosan ini khususnya Kodim 1621 Timur Tengah Selatan kami sudah siap dengan personil yang di BKO-kan ke Polres TTS serta Bebinsa yang sudah akan memantau TPS-TPS jadi memang walaupun jumlah personil kita hanya sekitar 600 gabungan dengan Polres namun kita sudah mengatur strategi bagaimana kita mengawasi seluruh TPS ini secara mobile bergantian antara satu TPS dan TPS yang lain kemudian saya menghimbau kepada masyarakat jangan takut ke TPS mari kita maksimalkan kehadiran di TPS tinggalkan semua kepentingan-kepentingan pribadi untuk memaksimalkan pemungutan suara pada tanggal 17 April nanti untuk wilayah Timur Tengah Selatan atau TTS terdapat 1.200 TPS yang akan diamankan oleh 600 personil gabungan TNI dan Polri kondisi membuat semua petugas keamanan harus bekerja secara maksimal sesuai strategi yang telah diatur oleh pimpinan dari Timur Tengah Selatan Eman Suni Tim Ayus Maborgan untuk mensukseskan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!